Selamat pagi Carol, selamat pagi juga buat Anda dimanapun Anda berada. Nah sebelum saya menginformasikan Anda dengan perakiraan cuaca di 4 kota besar menurut BMKG, ini sebelumnya saat ini saya sudah berada di kawasan Kalimalang, yaitu tepatnya di sebelah pembangunan tol Becakayu. Nah terlihat ya di belakang saya aktivitas kendaraan sudah mulai tinggi begitu, karena memang jalur ini merupakan salah satu jalur utama dari kawasan Bekasi menuju Jakarta. Jadi kalau warga Bekasi ini yang tinggal di Bekasi kerja di ibu kota begitu pasti akan lewat jalur ini. Jadi gak heran ya kalau jalur ini sudah padat jam segini. Nah sekarang saya akan menginformasikan Anda dengan perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofusika di 4 kota besar. Yang pertama yaitu di kota Bogor. Di kota Bogor pada pagi hingga siang harinya diprediksi oleh BMKG akan diguyur hujan namun tidak merata atau hujan lokal. Nah pada siang lalu menjelang malam harinya Bogor ini diprediksi akan cerah namun berawan. Maksud saya berawan namun dengan intensitas yang tebal. Nah kita beralih ke kota yang kedua yaitu kota Depok. Di kota Depok sayang sekali nih buat yang mau beraktifitas pada pagi hari karena kota Depok diprediksi akan diguyur hujan walaupun dengan intensitas yang ringan. Tapi pada sore hingga menjelang malam harinya kota Depok diprediksi akan cerah namun tetap berawan. Nah di kota yang ketiga tidak jauh berbeda yaitu di kota Tangerang pada pagi hingga siang harinya diprediksi akan diguyur hujan namun dengan intensitas yang ringan. Dan pada sore hingga menjelang malam harinya akan berawan begitu. Nah pada kota yang terakhir yaitu di kota Bekasi sepanjang hari ini di kota Bekasi cuacanya akan cerah namun berawan. Jadi matahari tetap bersinar namun akan tetap teduh. Nah kalau kita lihat nih prediksi BMKG pada hari ini di tiga kota besar akan diguyur hujan pada pagi harinya. Ini saya punya beberapa tips buat Anda terutama pengendara motor. Yang pertama kalau mau beraktifitas jangan lupa pastikan kendaraan Anda untuk kondisinya itu aman begitu. Nah yang kedua jangan lupa bawa peralatan tempur yaitu jas hujan kemudian helm dan juga pastikan sepatu Anda tidak licin. Yang ketiga pastikan Anda menjaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lain untuk menghindari kecelakaan bila ada kendaraan lain yang tergelincir. Karena mengingat kalau lagi cuacanya buruk nih jalan raya akan licin begitu. Dan yang keempat yang paling penting jangan lupa berdoa agar Anda bisa sampai tempat tujuan dan bisa beraktifitas. Selamat beraktifitas Carol.